Hai Sobiter, apa kabarnya Anda saat ini? Semoga semua baik-baik saja, ya. Kembali dengan kami yang membahas tentang peralatan militer dan angkatan bersenjatanya. Sebelum masuk ke topik pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya, agar Sobat semua selalu update informasi dari kami. Langsung ya, Sobat Militer. Kita bersama membahas Malaysia ingin bertar pesawat tempur dengan minyak sawit. Pemerintah Malaysia sedang berdiskusi dengan negara-negara produsen pesawat tempur, termasuk Rusia, Cina, dan Pakistan, mengenai kesepakatan untuk pengadaan peralatan pertahanan dengan imbalan minyak sawit, kata Menteri Pertahanan Malaysia Mohamad Sabu. Sebagai banyak dilamorkan oleh media Malaysia pada tanggal 19 April, Mohamad Sabu mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi kebangkitan Malaysia, untuk menggunakan komoditas nasional sebagai pembayaran kesepakatan, dan bukan dengan keuangan anggaran negara. Kami telah bekerja menuju sistem barter dan telah menerima respons positif, katanya. Menteri Pertahanan Rusia, Cina, dan Pakistan semuanya menyatakan kesediaannya untuk menerima barter minyak sawit Malaysia sebagai bagian dari pertukaran dengan pesawat tempur. Mohamad Sabu juga mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk membahas perjanjian kawun tertret dengan Rusia selama kunjungan 4 hari ke Moskow yang dimulai pada tanggal 20 April. Sampai ini informasi yang kami sampaikan saat ini. Terima kasih telah melihat video ini. Sekali lagi kami ingatkan Sobat Semua untuk subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya. Untuk mendukung channel kami, dan agar Sobat Semua tidak tertinggal informasi yang terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!